Kehadiran moda raya terpadu atau MRT menambah opsi untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik. Kemudahan pun semakin bertambah dengan hadirnya fitur navigasi di Google Maps yang sudah menampilkan informasi tentang MRT. Hmm, dilebak bulus ya mbak. Oke, kalau gitu sampai ketemu setelah makan siang ya. Sekian tahun saya bekerja di televisi, biasanya liputan itu menggunakan mobil kantor atau minimal pakai taksi. Tapi kali ini saya akan menjangkau lokasi liputan dengan memanfaatkan teknologi navigasi digital. Nah, aplikasi ini yang akan menuntun saya pada pilihan moda transportasi publik apa saja yang bisa digunakan untuk sampai ke lokasi tujuan. Udah siap liputan? Lanjut. Saya berangkat 2 jam lebih cepat agar tidak terlambat. Untuk merencanakan perjalanan, kami bertemu narasumber di lebak bulus yang dilalui rute moda raya terpadu. Aplikasi navigasi Google Maps kini sudah memasukkan rute dan jadul MRT dalam fitur transit. Cara mengakses fitur transit ini sama dengan langkah mencari rute di Google Maps. Tinggal memasukkan lokasi yang dituju, lalu moda transit dengan ikon kereta akan menampilkan pilihan moda, estimasi waktu perjalanan, serta omkos yang harus dikeluarkan. Fitur transit ini mengarahkan saya untuk jalan kaki dari kantor CNN kurang dari 5 menit sampai ke halte bus Transjakarta Tendian di koridor 13. Eh mas, dari sini saya mau naik bus TJ sampai ke halte Blok M untuk kemudian lanjut jalan kaki sampai ke stasiun MRT untuk tiba di stasiun tujuan, di stasiun MRT Lemak Bulus. Sebetulnya tadi kita bisa turun di halte CSW, lalu nyeberang untuk langsung masuk ke stasiun MRT ASEAN ya. Tapi karena halte CSWnya belum dibuka, jadi sejak awal Google Transit sudah mengarahkan kita untuk turun di halte terminal Blok M. Tapi konsekuensinya tadi kita harus jalan sekitar 500 meter, dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit ya, untuk sampai ke stasiun MRT Blok M. Yuk! Saya sudah tiba di stasiun MRT Blok M, dan menurut aplikasi kereta akan tiba pada pukul 11.49, sama dengan yang tertera di signboard yang ada di stasiun MRT Blok M ini. Di fitur ini kita juga bisa melihat jalur mana saja yang akan dilintasi oleh moda raya transit untuk sampai ke tujuan dari keberangkatan kita. Ya, jadi kami aktif melakukan kerjasama dengan semua perusahaan online, dan itu tidak terbatas dengan Google ya, tapi memang Google Maps ini paling banyak justernya di Jakarta. Jadi kami lakukan kerjasama dengan Google Maps, dengan Trafi, dengan Waze, semuanya sudah terupdate dengan jadwal MRT. Dan untuk Google Maps ini kami lakukan update secara rutin untuk jadwal keretanya, kemudian untuk lokasi-lokasi masuk stasiun, dan lokasi-lokasi park and ride, bahkan juga lokasi integrasi dengan Transjakarta dan sebagainya. Bisa klik, ini bisa langsung kelihatan jalurnya, kemudian perjalanannya berangkatnya jam berapa, dan sampai di tujuan juga jam berapa. Ini sangat membantu sekali untuk warga yang ingin menggunakan jasa layanan MRT dan jasa anggota publik lain. Saya tiba di lokasi wawancara tepat waktu, sesuai estimasi nerencanakan, dengan ongkos yang dikeluarkan sebesar 7.500 rupiah per orang, yaitu 3.500 rupiah untuk Transjakarta dan 4.000 rupiah tarif MRT. Fitur transit di Google Maps yang menampilkan informasi MRT sudah cukup presisi, namun informasi kedatangan bus Transjakarta di fitur ini masih belum akurat. Mardika Utama, Hari Amijaya, Jakarta